Saling suka tapi tak bisa bersatu, Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan akhirnya ceritakan alasan keduanya belum berjodoh. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan selama ini dikenal teman dekat, namun kedekatan keduanya seperti memiliki hubungan spesial lebih dari seorang sahabat. Ivan Gunawan selalu bela mati-matian sang biduan ketika dihujat netizen. Keduanya saat ini sama-sama tidak memiliki pasangan, mengingat Ayu Ting Ting gagal menikah dengan Adit Jayusman, meski saling perhatian hubungan keduanya tidak menemui kejelasan. Saat ini, keduanya sama-sama menjadi juri dalam acara Rising Star Indonesia Dangdut. Hubungan keduanya pun dipertanyakan dalam acara tersebut pada tanggal 2 Juni tahun 2021. Awalnya, Ivan Gunawan menjelaskan chemistri keduanya berhasil menarik hati netizen. Jadi gini gue ceritain, dulu 5 tahun yang lalu aku yang suka sama Ayu, tapi Ayu yang nggak suka ke aku. Nah sekarang ini kebalik, jelas sang desainer. Nggak ada yang bilang nggak suka, Timpal Ayu Ting Ting. Karena dulu lo pernah tak ajakin pacaran lo nggak mau. Saud Ivan. Ya kan dulu lagian ngajaknya di TV. Kata Ayu. Kemudian, Ayu Ting Ting menjelaskan hubungan keduanya yang selama ini tidak berujung. Igun sama Ayu nih. Kalau Igun ngejar Ayu. Ayunya menghindar. Ayu ngejar Igun. Igunnya menghindar. Jelas Ayu. Ivan Gunawan menyebut keduanya akan bersatu jika sudah menemui jalan buntu. Ayu Ting Ting juga mengungkapkan biarkan perasaannya mengalir tanpa harus dijodoh-jodohkan. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax